Salam Jurnalisme untuk seluruh Sipitas Akademika Universitas Andalas. Hari ini, 28 Agustus 2019, bertempatan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Aliansi BEMS Sumatera Barat, menggelar aksi di depan gedung kantor DPRD Sumatera. Aksi ini berupa tujuh tuntutan terhadap anggota DPRD terpilih Sumatera Barat, Triode 2019-2024. Berikut liputannya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sesumatera Barat menggelar aksi atas pelantikan 65 anggota DPRD Sumbar. Aksi ini dimulai dari pukul 10 pagi hingga 1 siang dengan rute Rumah Makan Lamun Ombak, Tugu Adipura, hingga Kerbang Kantor DPRD Sumbar. Koordinator lapangan aksi Wayu Pratama mengatakan bahwa aksi ini dilakukan berdasarkan kajian atas evaluasi kinerja DPRD sebelumnya. Berbagai tuntutan disampaikan kepada anggota DPRD terpilih, diantaranya komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, transparansi kebijakan, dan kejelasan peraturan daerah. Salah satu tujuan dari negara ini berdiri, yang telah dicita-citakan sejak dulu ialah kesejahteraan sosial, kawan-kawan. Bukan kesejahteraan anggota Dewan. Paham gak? Kalau kita lihat pada hari ini. Kita akan lakukan beberapa pertemuan, tapi nanti waktunya kita atur dulu. Nah, tapi kami terima kasih adik-adik melalui aksi damai ini sudah menyampaikan pikiran-pikirannya, dan kami yang utar DPRD, salah satu pimpinan Sumatera, berjanji itu akan kita meluahap. Jadi tadi di dalam saya juga merupakan salah satu yang bernegosiasi dengan beliau, beliau menerima kami dengan baik, kemudian menandatangani poin-poin tuntutan tersebut gitu. Jadi di dalam poin tuntutan itu juga ada tenggang waktu, jadi dalam 100 hari kita akan evaluasi lagi, dan kita akan kembali menanyakan kepada DPRD tersebut. Ini akan ditarik kembali, dan kita juga akan punya tuntutan, dalam 3 bulan sekali, DPRD harus mempublikasikan apa-apa saja capaiannya. Nah, itu. Sekian lingkutan aksi tuntutan aliansi BEMS Sumatera Barat. Semoga aspirasi yang disampaikan dapat didengar oleh anggota DPRD terpilih. Pilihan Tafiani dan Yashir Limulyadi, dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan di BEMS Sumatera Barat.